Halo, nama aku Sinka Julani Nah, sekarang aku mau ngejawabin Pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kalian kirim ke jpdstation.com Nah, pertanyaan pertama dari Handi underscore Wijaya92 Sinka suka main game apa nih sekarang? Nah, kalau sekarang sebenarnya aku lagi suka main The Sims Karena dulu itu aku suka main Sims banget kan Cuma emang akhir-akhir ini aku lagi suka main PUBG, Mobile Legends Terus mungkin Caudium juga Karena kan emang kalau main game di Mobile kan jadi lebih gampang gitu kan Jadi kayak misalnya aku lagi jalan kemana atau lagi nunggu apa gitu Lebih gampang gitu mainnya Cuma kalau The Sims kan aku mainnya DPS kan Jadi mainnya harus di rumah gitu Tapi aku suka main semuanya Tanyaan kedua dari Aku Wirwansyah Ada niat buat belajar bahasa Jepang sampai N1 Nah, jujur karena aku kan lulusan sasa Jepang kan Cuma emang untuk ngobrol tuh aku bahasa Jepangnya tuh belum terlalu lancar kan Jadi tuh aku kayak sempet kepikiran tuh aku pengen ke Jepang buat belajar bahasanya langsung Jadi biar lebih lancar Karena kan kalau pergi langsung ke negaranya kan kita jadi lebih lancar gitu kan Untuk ngobrolnya Jadi aku pengen sih memperlancar bahasa Jepang aku Gitu Pertanyaan ketiga dari Nah, sebenernya aku juga udah kepikiran kan untuk buat Youtube channel Cuman Ditunggu aja Ditunggu aja ya kawan aku buat Youtube-nya Jangan lupa subscribe kalau aku buat Pertanyaan keempat Dari Alpang Kepikiran buat berkarir di industri e-sport gak buat ke depannya? Nah, karena aku suka main game banget Jadi aku kepikir sih untuk misalnya gabung ke e-sport Jadi kalau ada yang mau invite aku Buat jadi BA atau jadi player, boleh-boleh Pertanyaan kelima Dari Nur Syafika Underscore Duriyati Lebih suka film horror atau action? Aku suka dua-duanya Aku suka film horror Aku suka film action Terus tambah lagi aku suka film science fiction juga Sama fantasy Pertanyaan ke enam Dari Hario Walid R Hal yang susah dilupain selama jadi member JKT48 Hal yang susah dilupain itu menurut aku Suasana Selama di JKT48 sih Kayak Aku pas lagi perform Terus ngeliat orang-orang yang ngedukung aku Plus sama Apa ya Kekeluargaan Antar Staff dan member sih Karena Emang porsi aku di JKT48 sama di rumah tuh mungkin lebih sering di JKT48 kali ya Karena kan Waktu itu juga Maksudnya kerjanya tuh kayak hampir siap hari gitu kan Jadi Kayak Ya udah sedeket itu sama staff-staff dan member JKT48 Jadi itu sih yang aku pangenin Pertanyaan ke tujuh dari DJ.bram Tempat yang paling ingin dikunjungi di Jepang Jujur kan aku udah ke Jepang kalo gak salah dua kali ya Itu tuh ke daerah Tokyo sama Kobe Nah aku tuh pengennya ke Hokkaido Soalnya aku alay aku tuh gak pernah ngeliat salju kan Jadi aku tuh pengen main salju gitu Terus Hokkaido kan tempat yang paling tinggi yang di Jepang kan Yang di ujung Dan itu tuh emang bermain salju semua gitu Jadi aku kayak pengen main salju Alanya Pertanyaan ke delapan Dari Fatwa underscore Ramadhan 2 Ini salah 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 Bukan itu namanya Pertanyaan ke delapan Dari Charlotte underscore Katakuri Hal yang disuka saat di Jepang Mungkin yang disuka itu Ini kali ya Suasananya gitu sama Jepang tuh bersih banget ya Jadi kalo misalnya Jalan Misalnya di pinggir jalan aja tuh Gak Gak berasa gitu Jadi kayak Apa gak ada polusi Aku sih rasanya gitu ya Kayak bersih banget gitu Jadi kayak nyaman aja Jalan-jalan disitu Kalo disini mah Di Indonesia Aku tuh bener-bener kayak Gak mau tuh jalan-jalan di pinggir jalan Karena banyak polusi banget kan Debu segala macem Udah gak kuat deh Kalo di Jepang tuh Enak banget bersih Pertanyaan ke sembilan Dari HHDZXX Susah banget Cerita berantem sama Chinnaomi dong Nah Kalo dulu ya Atau aku masih keceli Aku tuh suka banget berantem sama Cici aku Naomi Karena Ini juga masih kecil Cewek-cewek lagi kan Jadi kayak Apa aja diberantemin Kalo sekarang itu Mungkin Gak terlalu sih Karena udah mungkin Udah dewasa juga kan Jadi kayak Berantem-berantem gak jelas tuh Jarang sih Paling ribut Kalo misalnya Aku misalnya punya baju Terus dia pake Terus berantem kayak Eh lo gak apaan pake baju gue Gitu-gitu aja sih Kalo sekarang ya Nah ini pertanyaan terakhir nih Yang ke-10 Dari Daniel Rito The biggest dreamnya Dudut itu apa sih Apakah saya capek atau belum Jujur aku sekarang udah kurusan guys Sombong gitu kan udah kurusan Nah biggest dream Mungkin kalo Mimpi aku yang sebelumnya Mungkin jadi Idol ya Cuman kan sekarang aku udah Berani keluarkan Dari zona nyaman aku Dan aku tuh Dulu emang aku Suka banget Menggambarkan Dan aku tuh sempet Kayak cita-cita aku tuh Jadi Mangaka Mangaka itu tuh Ini loh Apa Kombuat komik gitu Di Jepang Tapi kalo sekarang Mungkin aku Pengen Ngasah Skill gambar aku lagi kali ya Karena kan aku juga Maksudnya selama di Jekrit-Pertit Itu aku udah jarang banget kan Kayak gambar-gambar lagi Segala macem Jadi Kayak mungkin sekarang Aku pengen coba sih Kayak mulai gambar lagi Segala macem Buat Gatau sih Maksudnya aku kayak Pengen Coba aja Untuk bener-bener aku Nekunin Yang gambar ini Bisa gak sih Kayak Apa Illustrator-ilustrator yang sukses Karena aku memang Mungkin Karena udah jarang asas juga Jadi kayak udah Udah kaku gitu loh Gambarnya Jadi aku pengen Belajar gambar lagi Nah Aku kan Suka main game banget kan Dari dulu Dan aku pikir tuh Dunia esport tuh Emang lagi maju banget kan Kayak Mungkin Banyak gitu Orang yang pengen Gabung ke tim esport Gitu kan Nah Jadi mungkin ya Harapan aku Di dalam waktu dekat ini Mungkin aku pengen Gabung di tim esport Ya Karena mungkin aku Pikirnya Kalau misalnya aku Kerja atau Bergabung di suatu tempat Yang emang aku suka Terus aku jalaninnya Kayak lebih Enjoy gitu Lebih ikhlas Mungkin lebih kayak Nyaman aja gitu Ngejalaninnya Jadi Itu sih Nyugi Aku Siapa yang pengen Cari informasi Tenggambau Bisa di cek Website-nya www.dipenesismetam